Intro Kita tiba di segmen terakhir, dialog tentang kontroversi TPPU di RUU KUHP dan masih bersama Refki Saputra dari Indonesia Legal Roundtable. Mas Refki, ini kan sebetulnya tadi seperti yang dikatakan Pak Hudri, bahwa sebetulnya tidak ada kekhawatiran dari segi material. Seandainya Undang-Undang TPPU itu dimasukkan ke dalam KUHP, bahkan di Undang-Undangnya sendiri sebetulnya memang ada kewajiban untuk itu dimasukkan ke dalam KUHP. Nah ini bagaimana menurut Anda? Kalau kita baca ya, benar-benar, memang ada, tidak hanya aspek formil, ternyata di Undang-Undang Pencucian Uang, ada loh aspek material yang kemudian itu tidak sesuai atau berbeda dengan aspek yang ada dalam buku 1 KUHP yang saya katakan dari awal tadi, soal misalnya terdakwa yang meninggal dunia. Yang seperti Pak Hudri sampaikan memang betul, bisa juga dirampas, tapi prosesnya gugat perdata, jaksa pengacara negara. Bukan KUHP lagi artinya? Ya, tetap juga, cuman prosesnya sudah ditutup dulu kasus pidananya, kemudian bikin gugatan baru oleh jaksa pengacara negara, proses perdata. Nah kalau di Pencucian Uang kan enggak. Kasus peradilan pidana Pencucian Uang tetap jalan, tapi yang dituntut bukan orangnya lagi. Tapi jaksa bisa langsung bikin tuntutan terhadap aset itu. Artinya apakah tidak bisa dibuat satu pasal yang memang seperti itu di dalam KUHP? Bisa aja, yang saya bilang tadi. Kalau mau masuk dalam KUHP, bikin dulu KUHP yang dalam bentuk rumah besarnya itu, yang seperti proses, itu yang terhadap perbadah. Nah maka masuk dalam KUHP, itu baru bisa dilaksanakan. KPK, PPATK pun juga bisa tetap memproses itu. Walaupun dia ada dalam KUHP, tapi masukkan dulu dong ininya, asasnya semua. Nah kalau menurut Anda sendiri sebetulnya, ini kalau kita bicara soal urgensinya, ini wacana undang-undang TPPU ini ingin dimasukkan ke dalam KUHP, murni karena memang aturan itu, artinya di TPPU sendiri akan memang mengatakan itu, atau sebetulnya ada kepentingan lain? Nah, kalau kita bicara kepentingan itu pasti ada. Apakah itu yang sifatnya transaksional atau tidak. Kepentingan bisa masuk sebelum dan kemudian pada saat pembahasan. Nah, tapi saya tidak berpertensi untuk mengatakannya, karena KUHP ini kan memang dari tahun 1962 ya, sudah ada perbaikan-perbaikan. Cuman paradigma-nya salah. KUHP dianggap kolonial, bahwa kita harus ubah ini. Jadi semuanya harus dirubah secara total, kan begitu. Padahal tidak semua yang berbau kolonial itu dalam terbatik itu jelek atau buruk. Tapi kan ada pernyataan bahwa ini kan undang-undang zaman kolonial, zaman Belanda gitu. Bahkan di Belanda sendiri katanya bentuk ini sudah tidak dipakai. Masih kodifikasi. Nah, tapi memang apakah kemudian semua itu harus masuk ke dalam KUHP? Nah, yang kita lihat sekarang, kita baca nih draft-nya. Ternyata tidak semua bisa masuk ke dalam KUHP. Beberapa mungkin bisa, karena asasnya juga relatif sama. Tapi kalau yang berbeda, apalagi tindak-tindak pencucian uang yang lahir tahun 1980 di dunia internasional akibat sulitnya memberantas narkotika waktu itu. Nah, ini kan jenisnya, krimenya jenis-jenis baru. Ini nggak bisa kemudian dipaksakan dengan tindak pidana-tindak pidana pada umumnya. Oke, artinya gini, Mas Refki. Kalau misalkan harus disimpulkan, menurut Anda, ini undang-undang TPPU, ini memang harus dipisahkan dari KUHP, karena dalam dataran prosedur saja, atau karena memang dikhawatirkan, kan banyak orang yang mengatakan ini justru akan berdampak negatif pada upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebetulnya. Kalau muatannya masih sama seperti sekarang, belum jelas roadmap dari kodifikasi ini, masih memuat, pas KUHP begini, kemudian TPPU masih begini, dan hanya beberapa saja yang masuk dalam KUHP, itu ya menurut kita ini dipisah saja. Kecuali memang mau kodifikasinya dimasukkan juga beberapa karakter itu tadi. Itu boleh-boleh saja masuk ke dalam KUHP. Oke, Mas Refki, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi.